Temanggung berlangsung secara hikmah. Acara tersebut dibuka oleh Ketua Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, Haji Saifudin, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Temanggung, Bapak Dr. Andes R. Heri Ibn Wibowo, beserta jajaran FKPD Kabupaten Temanggung. Selasa pagi 24 September 2019 dilaksanakan Tasya Kuran Jamaah Haji 2019 yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung di Gedung Pemuda. Acara ini dihadiri oleh Heri Ibn Wibowo, beserta jajaran FKPD. Tahun ini merupakan jumlah jamaah haji terbanyak di Kota Temanggung dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah total 1.900-an jamaah haji. Acara ini juga diisi dengan pengajian oleh pembicara Kiai Haji Zainal Arifin. Tujuan diadakannya acara ini agar para jamaah tetap menjalin silaturahmi antar jamaah dan memberikan hal-hal yang positif di masyarakat setelah pulang dari Tanah Suci. Diharapkan para jamaah haji menggunakan haji mabrurnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menjadi haji yang hanya nama saja. Para jamaah haji diharapkan juga sebagai sauri toladan di masyarakat untuk membangun masyarakat yang agamis dan berbudaya serta berakhlak mulia. Adit melaporkan untuk Temanggung TV